Masih alih yang bermat, tadi sudah saya bersikap adil, di mana ada beberapa alih yang bermat oleh kena tidak dapat landing secara smooth, saya biarkan. Banyak macam batukawan, saya biarkan. Apabila saya buat begitu, maka ada alih yang bermat yang lain, ambil kesempatan. Kalau difikirkan bahwa ucapan dalam 20 menit itu tidak boleh dihabiskan karena banyak perkara yang disebut tak dihujat, Jangan bagi laluan kepada siapa-siapa. Saya nampak tadi batukawan, dia tak kasih laluan. Kalau pula mau berhuja dalam masa yang telah ditetapkan itu, buat macam pandan. Dia berhuja, walaupun diganggu, tetapi dia akan landing pada waktu yang ditetapkan. Atas sebab itu, dikenal yang bermat tidak boleh mengawal lagi masa, maka mulai daripada saya panggil bacok, dia berhuja. Kalau timing atas dinding saya mengatakan bahwa berhenti, dia landing tidak landing, saya suruh kasih berhenti. Sila bacok. Terima kasih kepada Tansiri Andi Kertua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT menyebut, Janganlah disebabkan kamu memusuhi suatu puak dan kaum, maka kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Hendaklah kamu melakukan dan menegakkan keadilan. Kerana sesungguhnya, adil itu lebih hampir kepada taqwa. Tansiri Andi Pertua, saya merafak sembah bagi menyokong usul junjung kasih. Ke atas titah duli yang Mahamulia Sri Paduka Bagindai Di Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Banyak sekali titah di Pertuan Agong yang perlu kita hayati dan pastikan. Ianya dapat dilaksanakan oleh kerajaan dengan sempurna. Terutama yang menyentuh soal beban rakyat, keamanan dan juga keselamatan. Saya mulakan dengan isu yang pertama yang saya akan sebutkan ini ialah yang berkaitan dengan inisiatif penubuhan majlis tindakan sehari hidup negara yang sangat kita aluh-aluhkan. Namun dalam masa yang sama, pihak saya banyak menerima aduan daripada penerima bantuan JKM yang bulan. Semakan yang dibuat alasan diberikan oleh kerajaan adalah keran sistem baru pembayaran gagal berfungsi dengan baik. Dan ianya berlaku hampir seluruh negeri, Tuan Di Pertua. Ini menyebabkan jutaan penerima bantuan JKM yang terdiri daripada golongan lemah, OKU, warga emas, ibu tunggal, anak yatim, pesakit yang terlantar, orang miskin makin bertambah derita dan oleh kerana lambat merimu bayaran. Tuan Di Pertua, saya mengingatkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita ini, Tuan Di Pertua, diberikan pertolongan oleh Allah. Diberikan kemenangan. Ialah di antara sebabnya kerana doa daripada golongan-golongan mustadhafin seperti ini. Maka soal kebajikan mereka sangat perlu kita titikberatkan. Bantuan yang mereka terima daripada kerajaan hanya untuk memberi makan, membeli makan. Bukan untuk bermewah-mewah, nak beli kapal mewah, bukan. Mereka guna untuk beli makan. Kalau lambat bantuan ini sampai kepada mereka, maka bayangkan mereka terpaksa mengikat perut dalam keadaan mereka susah dan payah, ada yang terlantar sakit dan sebagainya. Tuan Yang Di Pertua, saya ingin tahu berapakah jumlah penerima bantuan GKM yang terkesan dengan kelewatan bayaran ini. Dan berapakah jumlah nilai bantuan yang terlibat. Saya juga minta kerajaan memperjelaskan secara terperinci punca kejadian ini dan pihak yang bertanggungjawab terhadap kelewatan ini. Yang berhormat pacu, boleh sambung sebelah tengah hari nanti jam jam setengah. Ada baki lagi 15 minit. Kalian yang berhormat, suara ditanggungkan sehingga pada 2.30 petang nanti. Terima kasih.